channel youtube berita trending menginformasikan di cekal Luna Maya, Denise Cariesta beri serangan balik hingga singgung putusnya dari Reino Barak Kriminal aksi bulan yang diduga adalah Luna Maya dalam mencekal Denise Cariesta agar tidak tampil di layar televisi ataupun podcast rekan sesama artis membuatnya geram Denise Cariesta bahkan sampai menyindir masa lalu Luna Maya yang putus dari Reino Barak beberapa tahun silam putusnya hubungan mereka disebut-sebut bagaikan senjata untuk Denise Cariesta menyerang balik Luna Maya seperti biasanya, Denise Cariesta kerap membagikan pengalamannya saat menjalani hubungan dengan pria berinisial RD mbak bulan yang diduga adalah Luna Maya juga ikut terseret arus kasus Denise karena mencekalnya agar tidak diundang di berbagai podcast aksinya itu diakui Denise membuatnya bingung gua bingung deh tuh ya sama si bulan kepo banget ujarnya seperti dikutip hops ide dari Instagram at Denise Cariesta 91 pada Sabtu tanggal 29 Oktober tahun 2022 lebih lanjut tindakan wanita itu sampai menelpon teman-teman Denise Cariesta serta rekan artis lainnya terus udah gitu teleponin orang yang mau podcast sama gue, lanjutnya wanita usia 31 tahun itu pun kembali membuka kesalahan Luna Maya di masa lalu kesalahan Luna Maya yang membuatnya putus hubungan dengan Reino Barak karena dianggap telah melanggar hukum ingat gak tuh mantannya tuh cerita di infotainment apa segala macem kenapa putus, melakukan kriminal apa, cetusnya jadi, putusnya kenapa dulu kakak kakak ketahuan ngapain sih kak kok bisa putus, jawab dong kak bulan jangan ngurusin hidup aku aja coba hidup kakak, kita urusin yuk pungkasnya, Reino Barak masih mengingat betul kapan peristiwa dia putuskan Luna Maya ternyata tepat satu hari sebelum hari kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 16 Agustus karena saya tahu besoknya tuh dia akan pergi upacara tapi akhirnya gak jadi, ungkapnya seperti dikutip dari kanal YouTube Perspektif Metro TV saat itu, Reino Barak dan Luna Maya berdebat karena adanya kesalahan fatal yang dilakukan oleh wanita kelahiran 1983 itu dia tak menyebutkan kesalahannya secara spesifik tapi menurutnya sudah melanggar prinsip hidup suami Syahrini itu yang menurut saya tidak bijaksana dan menurut saya itu melanggar hukum sih katanya, dia tak ingin sampai ikut terseret kasus tersebut karena itu, dia tidak ingin tahu hidup Luna Maya selanjutnya dan memilih fokus jalani rumah tangganya dengan Syahrini demikianlah konten ini kami sajikan jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe selamat datang di video selanjutnya selamat datang di video selamat datang di video selanjutnya di video selanjutnya terima kasih sudah menonton!